Intro Tempatnya Roy Kamu tau? Iya Aku pernah kesini Diajakin Roy kesini ketemu sama temen-temennya Dulu memang Rosari kesini Tapi semenjak Roy meninggal tempat ini udah gak ditempatin lagi Sebenernya saya pingin Sama Roy 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bumi nyariin gue di luar. Tangan kali lo gue. Eh, gimana? Nggak. Aku pengen kasih tau masalah ke kamu. Dan ini bener-bener gawat banget masalahnya. Aku tuh ngomong apaan sih? Tiba-tiba ngomong gawat lah. Ngomong tuh pelan-pelan. Gue juga jadi kayak bingung. Aldebaran sama Andin pergi dari rumah. Iya, maksudnya rumah siapa coba? Iya, rumah mana lagi enggak? Pondok Palita lah. Iya kan emang lagi liburan. Karena mereka lagi jalan-jalan makanya pergi dari rumah. Bener dong? Iya, mereka emang udah sempet balik. Terus tadi pergi lagi karena berantem sama Tante Rosa. Tante Rosa udah tau semuanya enggak? Dia udah tau siapa Andin. Dan kenapa Andin sampai masuk penjara. Jadi makin runyam sekarang ya. Terus Andin gimana? Dimana abis-abisan enggak sama Tante Rosa? Yang pasti dia shock banget sih enggak. Dia enggak mau ketemu sama Al dan Andin. Tadinya Tante Rosa udah mau pergi dari rumah ini. Tapi ditahan sama Al. Akhirnya Tante Rosa nyuruh Al sama Andin pergi dari rumah ini. Sekarang kondisinya gimana Tante Rosa? Iya, dia lagi konsultasi sama dokter psikiaternya. Kasian dia nangis terus. Ini nih. Sebenernya dari dulu yang gue takutin itu seperti ini yang terjadi. Enggak tega gue. Kok iya enggak? Aku kayaknya besok nggak bisa nemenin kamu deh ketemu hacker. Soalnya aku harus nemenin Tante Rosa. Kasian kan Al sama Andin nggak ada di rumah. Ya gini ya, pertama lo nggak usah minta sorry sama gue. Lo nggak salah. Ya, mengenai remote itu urusan gue. Gue ketemu sendiri juga bisa aman ya. Pokoknya lo dengerin gue sekarang. Lo harus temenin Tante Rosa. Jangan pernah biarin sendiri. Lo ngajak ngobrol dan apapun itu. Tante Rosa bener-bener butuh lo sekarang. Pokoknya ada info tentangnya Tante Rosa. Lo kabarin gue. Apa? Apapun itu. Iya. Enggak udah dulu ya. Nih. Kepala aku pusing banget karena bikinnya masalah ini. Aduh, lo jangan sakit dong. Lo kan nggak mau lo sakit. Oke? Iya. Makasih ya. Iya, yuk. Heran gue. Rumah tangga Al sama Andin. Masalah satu belum selesai ada lagi. Ya Allah. Cckck. Remon. Mudah-mudahan besok kas gue ketemu sama dia semua masalah bisa selesai. Kasus pembunuhan Roy bisa terungkap. Tante Rosa udah selesai belumnya diperiksa sama dokternya. Dok? Gimana dok? Gimana keadaan Tante Rosa? Ibu Rosa itu mengalami tekanan yang luar biasa. Kecewaan, kemarahan, sakit hati. Itu yang menyebabkan dia menjadi depresi. Tapi saya tadi sudah resepkan obat untuk diminum malam ini supaya bisa tenang. Obat itu hanya pelengkap sebenarnya. Semua pemulihan tergantung pada ibu Rosa sendiri. Karena saya lihat ibu Rosa udah kehilangan semangat. Dia tidak mau pulih. Lalu saya harus bagaimana dok? Tadi dosis obatnya sudah saya naikkan. Tolong diminum obatnya supaya bisa istirahat malam ini. Supaya besok bisa lebih tenang. Terus jangan lupa selalu temani jangan sampai ibu Rosa merasa kesepian. Timbulkan suasana yang menyenangkan. Sehingga ibu Rosa bisa melepas dari tekanan ini. Baik dong. Ya kalau kita saya permisi dulu ya. Terima kasih dok ya. Ya selamat malam. Ya malam. Mas. Ini kan. Tempatnya Roy. Kamu tahu. Iya. Aku pernah kesini. Diajakin Roy kesini ketemu sama teman-temannya. Dulu memang Rosa sering kesini. Tapi semenjak Roy meninggal tempat ini udah gak ditempatin lagi. Sebenarnya saya pingin sesekali ngajak Mama kesini. Tapi saya takut. Mama ingat lagi sama Roy. Aku juga bisa kesini juga. Karena nemenin. Roy latihan Ben. Dulu memang aku gak pernah dikenalin ke keluarganya Roy. Gak pernah dikenalin ke kamu. Ke Mama Rosa. Aku juga gak tahu kenapa. Udah suruh aku datang kesini karena dia mau ngendalin aku ke teman-temannya. Tidak. 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 Terima kasih.